Intro Hari Tanu Sudibyo dikukuhkan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Tarung Derajat PP Kodrat Periode 2017-2021. Pengukuhan ini dipimpin oleh Ketua Umum Komite Olahraga Nasional KONI, Majen TNI Purnalirawan Pono Suratman di Jakarta. Menderima amanah sebagai Ketua Umum PB Kodrat, Hari Tanu Sudibyo Optimis bersama segenap jajaran pengurus baru bisa membawa olahraga bela diri khas Indonesia ini semakin populer. Tak hanya di tanah air, namun juga hingga mancanegara. Bagaimana tarung derajat bisa lebih mendunia, tidak hanya di beberapa negara, tapi mudah-mudahan di lebih dari 50% negara di seluruh dunia itu juga mengakui tarung derajat dan ada kompetisi tarung derajat. Ini tantangannya ke depan. Intinya kita harus menjadikan tarung derajat itu olahraga bela diri yang diminati dan memiliki prestasi yang kita bisa banggakan. Amerika bisa mencetuskan UFC yang sekarang sangat populer, Indonesia juga harus mencetuskan untuk membawa olahraga bela diri yang diminati dan memiliki prestasi yang kita bisa banggakan. Berbagai kalangan. Sebagai tokoh nasional, sesok hati dinilai dapat membawa bela diri tarung derajat semakin berkembang. Saya punya harapan karena Pak Hari ini adalah seorang tokoh nasional, tokoh politik, tokoh budaya, tokoh politik. Dan yang paling saya hormat adalah beliau pernah berkecimpung bersama-sama kami di dunia olahraga khususnya di Kepungkusan Pekoni. Sehingga beliau tahu persis bagaimana mengembangkan olahraga dari segala aspek. Saya kira tarung derajat dengan patenya maksud hal-hal jadi prinsip di dalam penyelenggaraan olahraga khususnya secara organisasi adalah praktis dan efektif. Jadi itu akan tercapai. Ya praktis itu dengan mudah penyelenggaraan organisasi dan hasil guna yang lebih besar lagi kemanfaatannya. Tarung derajat adalah bela diri khas di Indonesia yang diciptakan oleh Ahmad derajat. Teknik fukulan, tendangan, dan kuncian pada bela diri ini melakukan Ahmad berdasarkan pengalaman. Pada tahun 1972, bela diri ini diakui sebagai olahraga nasional dan telah mengikuti berbagai kompetisi. Dari Jakarta, Ayus, laporkan. Terima kasih telah menonton!